banget nah ini kali ini daivo yang bakal menjadi gerila nah ini yang mereka kita lihat permainannya bakal agresif atau nahan untuk ronde pertama ini dan udah mulai split lagi-lagi tapi menuju ke arah Bilong ya Yes Bilong kayaknya udah menjadi dikontes sama Cikgu berani banget dimain aktif Wih ini sniper Barbar ini gue temen sama kedua kelihatan tadi sempat kena satu hit jadi dia harus sempat dulu dan sementara itu tangga bakal dipotong blackjack nampaknya harus mundur terlebih dahulu mau coba untuk lari mungkin backup sama satu orang enggak ada orangnya udah kabur ternyata Cik masih ada di mid kayaknya dia tahu disitu ada orang cuman gak kena ternyata wadrilah masih ngumpet aja proning belum lihat sama sekali pahalnya belum nonger satu orang nongol juga tapi berhasil kabur pada akhirnya divi dan juga diviti disini sama-sama kehilangan satu orang empat lawan empat sekarang tapi Cik udah mulai pindah posisi lagi juga nahan tempo lagi sebelum akhirnya mereka mengutuskan ya masih ada beberapa detik sih ya 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 waktu masih cukup lama satu menit tujuh detik ya dari tim daivo Mas wow bisa lagi nice banget Cik ditumbangkan dengan spam bom granat woi tuh keren banget sih tiga orang tadi hampir aja bahwa masak ya mau dibalas sama siwan disini coba untuk prediksi aja predik track dan gak kena ternyata siwan disini mereka mau masuk ke A karena kayaknya disini mau ke B ke A agak sedikit lebih sulit mereka udah kirang satu orang tapi A juga udah dijaga ini set up-nya udah bagus banget di setiap lantai juga udah ada yang jaga ya waweng say oh my god siwan ha prediksinya cukup akurat dan akhirnya dapat satu cuman Bobnya bomnya udah drop dan sekarang cuman Cisa dia doang ngelawan tiga apakah dia bisa ngelakwa di sini udah display siwan mau kabur ke samping dia regen dulu sementara heaven mungkin juga udah ngejaga dari samping dia bakal langsung-langsung heaven langsung sleding maka dibutur-puturin aja dibutur-puturin aja ayoloh ya tetang ke pakirnya gila tadi siwan ya hampir aja bisa melakukan klats play ya tadi itu udah coba wallbank dapat satu tapi temen-temen ada mati sama termite terus dua orang tumbang terus ada sendiri udah coba kontes di bagian apa balkon tangga tapi dia mana nih sekarat dan heaven berhasil menutup ronde pertama dengan sangat sangat baik Yes heaven dengan sniper spotnya di sini harusnya bisa ngeliat ada Cik yang juga tapi Ciknya itu dia lagi nge-aim ke arah yang berbeda karena disitu para pemain dari divinity udah mulai masuk ke arah A ya jadi udah nge-spread di sini dua orang ke jaga B satu tiga orang ke A iya iya di sini heaven oh oh my god apa yang terjadi heaven itu prediksi lagi-lagi ya I dan hampir dapat dua cik dapat itu cik Oh iya tumbang Oh no gila heaven Oh iya wallbank dan langsung aja prediksa lagi cara best dua orang tumbang dari tim daivo daivo bakal kesusahan nih kayaknya nih ya tiga persetua personal tumbang tersebut tiga tapi Dolphin mencoba menggandikan posisi seorang yang Cik dengan sniper diambil lebih bagian market ada satu orang di sana coba dipikin dulu orang Dolphin dia juga megah tau seharusnya dong ah lagi udah ada frek ke luar Oh smoke ternyata itu cuman buat ngagetin aja siadap di sini ngasih tahu kalau di atas ternyata ada orang jadi harus hati-hati di sini bakal coba untuk diputin mungkin dinaikin dari atas siadap dia tahu ada orang bakal coba tukotong dai cuman dapat satu ternyata jadi akan menjadi satu tukar satu Dolphin akhirnya dia berhasil motong siadap tapi tetap situasinya 4 lawan dua wis yang perlun dua dan sekarang dari tiga Ivo mencoba planting the bomb bagian B tapi dari sisi divinity sana berhasil menumbangkan dan langsung aja di jam shot oleh seorang insendio yes gagal ngebegal ternyata walaupun sebenarnya posisinya enak tuh kalau di samping kalau misalkan tadi dia nggak kelihat nggak kelihatan nggak ketahuan itu dia bisa bunuh dari belakang satu-satu dan akhirnya kayak bisa ngeratain empat iya orang-empat itu maju iya enggak kita nggak mungkin bisa nengok sampingnya tapi dari tim divinity entah kenapa dua kali termite berhasil membunuh tim daifu nah ini cukup menyulitkan kayaknya buat daifu untuk sarang jadi kayak harusnya bakal ada gameplay yang berbeda untuk saat ini dan mereka bakal coba ngincel karena potretnya satu disini Cik tadi mungkin pengen balas dendam dibunuh sama heaven tapi ternyata gagal untuk mendapatkan target sementara itu blackjack akhirnya mendapatkan satu syadab disini akhirnya dipotong dan udah ada pergerakan lagi-lagi dari para pemain dari daifu udah mulai masuk ke arah lantai atas ngejagain disana cari angle sementara ini Cik akhirnya balas dendam dihambung ditumbangkan dibalas dendam aja Revenge dan divinity ternyata dibalikin dua orang dendam juga itu mencoba planting di bagian B kita disini Irfan J berusaha buat matahin planting di bom daugian B tapi nggak bisa dari sana Walrilla berhasil menembakkan siwan dan lagi-lagi Irfan J ngomongan prediction aja disana cuman ngehit dikit tapi dari seorang Dolphin berhasil menembakai incendio 2 lompat kita disini bom masih tetap berjalan 30 detik lagi bom bakal meleduk dan disini Irfan J mencoba reloading dulu bersama satunya temennya ini Walrilla disana ditembusin dari Walrilla dengan QQ nine-nya udah pake siwan Dolphin sekarang disini Walrilla tapi Coba Wobeng mencoba backup cepat ada satu orang di bagian kanan dua orang di bagian depan kita disini kan dia hilang target tadi dia kaget pasti ternyata dua orang nongol di kiri dan akhirnya telat kurang cepat dan akhirnya bisa dihabisin duluan sama tim daifu akhirnya di sini daifu mendapatkan poin pertamanya tapi kita akan lihat di ronde ke-4 ini masih sebagai gerilla apakah ada perubahan dari segi klien mereka-mereka kalau masuk ke mid Oke dari divin di heaven mencoba tembak lagi bagian tanjakan tapi enggak pernah siapa-siapa karena tadi belum muncul orang ditembak dan semua penuh banget dan di bagian market coba ditabrak lagi Dolphin dan satu temennya blackjacket lagi sini siadap mencoba turun ke bawah tapi belum bertemu siapa-siapa karena siadap dilewatin di sana apakah kita lihat tim daifu di sini bakal bertumbuh dari siadap ternyata masih belum ketemu karena dia cuman cleaning aja di bagian market oke mau coba Freddy klik lagi tebak-tebak berhadiah ya kan siapa tahu gacanya lah hoki tapi kali ini enggak sok yang tadi sehadap udah lihat satu orang udah kelihatan satu orang dia tadi mungkin pengen nembak cuman kayak nggak jadi so udah mungkin ada pertukaran lagi-lagi daifu masih jaga tempo tentunya udah bisa secure lantai dua tinggal nunggu majunya jacik juga disini harus cari target cari info karena disini divinity juga setupnya juga udah baik Oke mereka bakal coba untuk pindah satu menit mereka bakal coba untuk pindah kita ke lagi-lagi ke arah A harusnya B nya bakal tinggalin siwan disini bakal langsung muter tapi A juga udah dijagain loh nah ini gimana mereka masuknya cara masuk ke arah apartemen ke lantai dua dan lantai tiganya ya divinity udah mencoba apa ya mencoba penyelaga dengan tumba tapi disini ditembak aja langsung oleh incendio dan langsung tumbang satu tuker satu dekis itu karena seorang dolphin di sini dekis berusaha mengkrimi bagian atap disana ku DVD berhasil menemukan dua orang selesai dari tim daivo 2 lompat kita sini lihat teki dalam bahaya lu ditembusin di bagian bawah yours turun Bos bom drop Yes 26 detik lagi tersisa di fit harus planning cepet sih harus planting bos aduh nyari lagi oke harus naik sih langsung naik karena Irfanji mencoba warbing warbing atau cover fire disini tak berhasil tadinya gue tahu tuh kliennya adalah kayak satu-satu plan satu distrik tapi ternyata durinya langsung dibabat so enggak ada cerita distrik-distrik udah langsung bantai aja kata divinity ya kan iya tinggal dua oke 31 sekarang cukup baik maun awalnya untuk divinity sebelum kita pindah site cika karena potong ternyata palanya langsung dihilangin lagi-lagi biar hajar sama seorang heaven Oke ini juga Dolphin harus hati-hati tapi siwan bisa ditumbangkan oleh sorang divinity dan cadet ditumbangkan saat tutup kita lihat divinity waduh coba tarik dulu kebagian mid ya tiga orang getter empat bahkan kita lihat di sini Yes dari tim daivo mereka membuat kebagian market dan oke oke langsung di spray sama black jadana akhirnya dapat satu tapi di sini ini incendio juga berhasil memotong satu cuman sisa dua orang aja sekarang tim daivo the case coba untuk memotong dari atas dan berhasil itu benar-benar free shot dan langsung ganti karena shotgun dia mau coba cari satu lagi cari dua lagi karena dua orang masih tersisa dia udah tahu di situ ada orang cuman nggak kelihatan eh eh itu satu free shot wadrila di sini lawan black jah bakal langsung diganti sejata pakai pistol langsung di spray dan akhirnya dapat satu lagi satu lawan satu sekarang Irvan J melawan black jah tapi black jah disini punya keunggulan karena dia akan planting so Irvan J mesti cepet banget mesti benar-benar hati-hati dengan posisinya dan mesti prediksi dengan baik juga Oke udah di setup sama seorang black jahat banget coba untuk oke ada syarat juga ternyata ya dari ayah nah lu susah nih masuknya nih mesti mesti pas sih masuknya dari mana dari tangga atau dari mana coba untuk redik redik ya kan sedikit tapping-taping bomnya yang masih dipasang 17 coba untuk fake defuse eh ada yang jatuh ternyata dari atas langsung disamperin kah enggak cuma nge-distract aja cuma nge-distract aja Irvan J di sini mesti cepet 7 6 5 4 3 ya di bokong dari belakang sama black jah kebakar dan akhirnya meleleh menjadi abu 32 sekarang dan akhirnya divinity gagal mengamankan poin keempat mereka untuk saat ini dan sekarang kita ganti side iya oke tapi divinity itu sangat baik ya di mana di fase 1 berhasil mengantongi tiga poin itu bener-bener sangat baik dan sekarang dari tim divinity berganti menjadi posisi guerrilla squad kita lihat sini divinity sebagai pemegang tempo ya Yes dia bakal mencoba ras atau ras B tapi disini kita lihat di divinity masih geter ada kaki nongol kuning ada kaki nongol heaven lawan Cik apakah heaven mau coba untuk ah ternyata sudah dipantek sama Cik ya udah dari tadi dia nggak pindah-pindah spot fokus ke situ aja dan akhirnya bener nongolnya di sana dan akhirnya langsung target langsung di secure secure aja sama si Cik tadi ya sabar banget sabar loh diong lama tadi kayak oh ini feeling gue nih feeling-feeling insting dari seorang Cik akhirnya tepat ya ya dia bener-bener sabar nungguin dulu tadi lumayan lama sekitar 20 detikannya iya dan akhirnya lewat dan kita Cik mencoba spam bombnya tapi sana trofi sistem dan disini siadap masih dengan sniper heaven mencoba picking aja dia tahu disana udah kaki siadap Wow siadap yang ternyata bisa membungkam Cik untuk saat ini empat lawan empat sekarang 47 detik divinity harus cepet sih kayaknya menentukan mau ke B atau kau mereka mereka mau ke B cuman mereka mau nyari jalan yang agak-agak muter di atas ada orang di bawah juga ada orang Irfan J coba untuk spraying loncat-loncatin sama Dolby X didot sama Dolby X dan akhirnya Blackjack juga mendapatkan target tiga sama sekarang Wow karena potong lagi-lagi loncat-loncat gitu menarik bisa didot-dot lembakannya enggak masuk nggak ada yang masuk cuman masuk yaitu secara-cara doang tadi kalau sisa 15 atau 10 tadi ya pokoknya sekarang banget tapi saya berkira menarik sih Dolphin keren-keren diocok kejadian ternyata efektif juga oke Cik lagi-lagi ya Oh untuk awal-awal incendio dapet satu frek yang bagus Blackjack kepotong akhirnya kena granat dan akhirnya empat orang tersisa dari tim Daivou Cik masih coba jagain di atas di sini dibalik tralis ya kan enggak kena masih bisa masih bisa ngumpet masih enggak kena ternyata pelurunya belum menemukan target C1 coba untuk setup lagi-lagi tapi di belakang udah ada seorang waltrila langsung display dan yes waltrila mendapatkan satu kill dan langsung di plan aja kali ini temponya lebih cepat dari tim divinity bikin para main dari divo kaget karena ini juga mereka menang jumlah ya ya bener banget tadi langsung dikagetin aja di bagian belom dan divo bisa seorang diri Dolphin ini satu lompat apakah momen klats play dari Dolphin susah lagi satu yang dapat ada satu lagi nah bisa itu bener-bener enggak siap ya tadi siadap bener-bener cepat banget deh kaget loncat langsung nembak Wow yes patiga ini makin intense nih gamenya makin lama makin intens harus hati-hati sih kayaknya divo sama granat-granat yang terjadi ini dari tadi prediksi-prediksi yang terjadi cukup unik ya kayak dari Cik dia predik dia tepat heaven ya kan terus incendio dia predik positioning dari tim divo cukup akurat yes pada akhirnya tapi Cik disini mencoba nungguin dulu enggak ada yang lewat tapi langsung ada lewat satu Oke enggak kena Wah sebenarnya cukup free shot itu seorang incendio tapi akhirnya dia masih bisa ngumpet dibalik helikopter dan Oh ini sebutnya sepit banget sih pikinya celah-celah banget ya itu bener-bener satu satu piksel doang ya hahaha tapi dari heaven coba ngepikin bagian besiadap ternyata udah masuk bagian market lagi-lagi market dimasukin divo satu orang samping Oke siadap wah mana dia yang dapet kaget kayaknya si blackjack itu harusnya free shot buat seorang blackjack cuman kayak tadi kira-kira dia lagi enggak fokus akhirnya seorang siadapnya dapat Dolphine X ini coba tempat 1-2 Dolphine X Dolphine X berhasil melakukan defense di site B ya saat ini dengan obstacle dan siwan dari samping siadap mencoba flank tapi langsungnya backup Cepet disini tersebut orang dari tim divinity kita lalu senyo nice banget lagi empat pulih sakit banget tapi masih ada dua orang kita lihat disini udah pernah kembali masih ngepron aja di bagian tong nungguin dulu belum mau lewat rendah sempet nggak sih kalau pindah sempet-sempet lah masih lama 45 detik eh oh dapet satu ini keunggulan Oh dia udah ada dekis nanti tiga eh di B juga ada satu orang sih baru dari sendio juga disini siwane 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 kelihatan dan heaven berhasil dibunuh sama siwan nah ini dia harus hati-hati insidio dia langsung planting aja bener-bener berdoa kayaknya semuanya semoga nggak ada yang datang nah akhirnya bomnya bisa di-plan tapi dia harus defense harus cari angle yang bagus dan akhirnya memutuskan untuk cari angle kak dari arah mid Oke tapi dari kaya sebelah kiri sebenarnya masih ada peluang lagi para pemain daipo nah ada satu Oh my god dipotong ternyata sama siwan dan akhirnya divius empat sama seperti perkirahan kita wis ini matchnya kerat banget ini di luar dugaan ya ternyata kedua tim saling memberikan perlawanan ya ya poin demi poin bergantian Wah menarik bener di malam makin panas di luar dugaan ternyata disini daipo mengalami kesulitan di map yang mereka ambil iya dimana kalau tadi kita predik daipo sudah mencoba main keren aja main galak main PD ternyata dari tim divinity mampu memberikan perlawanan Oke kita disini heaven mencoba picking dulu di bagian atapi belum ada yang lewat dan ternyata Cik masih bersabar ngelihatin rumah kuning belum ada eh eh ya salah setup ternyata dari seorang Cik nggak apa-apa dari atap dia masih bisa coba untuk cari angle yang lain dan disini siadap berhasil terburu sama black ja dan oke divinity di sini nampaknya akan sedikit kepotong untuk upaya push mereka menuju bombsite A atau B masih belum menentuin jadi mereka masih bakal hold dulu karena disini setup dari daipo juga udah keren banget siwan udah ada di atas ya kan dan tiga orang udah ada di mid menarik sih penjagaan dari nah coba tebak-tebak beradiah lagi nih tebak-tebak buang manggis nggak ada yang kena nggak ada kena kayak ini insentio soya masih cukup aman heaven juga udah pindah spot lagi-lagi cari titik yang berbeda Oh its kenapa nih mati lampu ada black screen ya Oh mungkin tadi itu ya efek dari granat deh mungkin flashback kalau flashback tapi kan flashback silau ini gelap ini berarti bukan flashback kameranya oh tapi dari lantai tiga ada siwan dengan lagi empat puluhnya heaven tumbang dan walillah terbomanya sendiri apa yang terjadi divinity terjadi gua lawan lima kita disini divinity mencoba 30 detik lagi oke 30 second tersisa insentio masih sendirian di bagian ada dua orang dari masuk oke nice banget dekis tumbang disana dikagetin aja dikagetin aja dikagetin wah Irfan J nya kekotong nah Wow gila ini bener-bener poinnya ganti-gantian loh cuman ini sekarang lagi jadi keungguliannya Daivou sekarang karena ronde ini kalau misalkan Daivou menang nggak ada nggak perlu switch saat lagi mereka cuman perlu defense basically sekarang the divinity yang harus cari entry point cari momen cari orang yang bisa dibunuh terlalu eh Cik udah lihat dua satu ke kiri satu ke kanan bahkan coba jalan-jalan lagi untungnya belum mengenai satu orang pun black jadi sini bakal menemui satu orang siadab ternyata masih bisa dipotong saldaab satu tuker satu tuker satu lagi masih dengan kecuna ada satu orang lagi Oh nice banget black jair van jadi sana tumbangkan Oke dua personil di video tumbang black jauh bener-bener keren banget dari bagian tapi di Cik besok warilah dan satu lagi dan Daivou memenangkan such and destroy kali ini cepet aja Iya dari tim Daivou karena mereka tahu divinity bener-bener harus melakukan sesuatu kali ini dan dari tadi siadab yang coba untuk masuk ya kan menjadi rusher ternyata berhasil dipotong dan akhirnya oke satu demi satu berhasil dipik off